Intro Penyerang band United Rasmus Hojlund tahu jika dirinya masih di level yang jauh saat dibanding-bandingkan dengan bomber ganas milik Man City, Erling Haaland Raksasa milik Liga Inggris Manchester United memboyong Rasmus Hojlund pada bursa transfer musim panas 2023 Kedatangan Rasmus Hojlund dimaksudkan agar lini depan tim Eric Ten Hag mendapat penyegaran Di samping itu, kehadiran Hojlund juga menjadi kehebohan tersendiri di kalangan para penggemar Man United Banyak yang menyamakannya dengan bomber milik Man City, Erling Haaland Kesamaannya dengan Erling Haaland dimulai dari gaya bermain penampilan, postur badan, hingga nama mereka yang terdengar mirip Tak hanya itu saja, kedua pemain juga sama-sama berasal dari negeri Skandinavia Hanya saja Haaland berasal dari Norwegia sedangkan Hojlund berasal dari Denmark Di samping itu, Haaland lebih tua 3 tahun daripada Hojlund Terima kasih telah menonton! Penyerang timnas Norwegia tersebut saat ini menginjak usia 23 tahun, sementara Hojloon baru 20 tahun. Dengan begitu tingginya harapan dan animo yang besar terhadap Hojloon di Man United, ia digadang-gadang bisa mengikuti jejak Haaland. Bahkan julukan Haaland KW telah melekat dalam diri Rasmus Hojloon. Julukan yang diterima dan tuntutan besar yang mengarah kepadanya jelas bakal sulit bagi Hojloon. Itu dikarenakan awalan hebat yang sudah diciptakan oleh Haaland setibanya di Etihad Stadium pada musim perdananya. Hojloon menyadari benar akan hal itu dan tahu diri dengan kemampuannya yang masih jauh berbeda dengan Haaland. Pemain bernomor punggung 11 di Man United tersebut menegaskan bahwa dirinya yang sekarang tidak berada di level Erling Haaland. Pemain bernomor punggung 11 tahun. Hojloon tidak mau disamakan dan dibanding-bandingkan dengan Haaland karena penyerang Man City itu berada di kelasnya tersendiri. Saya berharap suatu hari nanti saya bisa mencapai levelnya, tapi saat ini menurut saya itu masih terlalu dini. Bagaimanapun Erling adalah striker terbaik dunia, jika bukan pesepak bola terbaik dunia. Saya tidak benar-benar ingin melakukannya jika dibandingkan dengannya, tapi saya berharap suatu hari nanti saya bisa menjadi seperti dia. Tutur Hojloon dikutip dari TV2Sport. Siapa tahu, saya baru berusia 20 tahun. Kita harus lihat apa hasilnya nanti. Ujar penyerang asal Denmark tersebut menambahkan. Hojloon sendiri ditebus oleh Atalanta dengan mahar senilai 75 juta euro. Dirinya telah menorehkan awal yang menjanjikan di Old Trafford dengan mendulang 3 gol dari 8 penampilan di semua ajang kompetitif. Perjalanannya jelas masih panjang untuk menyamai rekor gol milik Haaland. Halang sendiri tercatat sudah membukukan 60 gol dari 65 pertandingannya bersama Man City, sejak bergabung pada musim panas 2022. Tentu saja ini catatan yang cukup sulit dikejar untuk sesosok seperti Hojloon pada musim ini. Walau begitu, mantan menyerang Atalanta ini sudah menunjukkan progres yang positif sejak didatangkan pada musim panas ini. Apalagi aksinya bersama timnas Denmark memperlihatkan betapa tajamnya sang striker. Tercatat pada kualifikasi Euro 2024 ini, pemain yang memiliki tinggi 1,91 meter ini menjadi top scorer untuk timnas Denmark. Dari 8 laga yang ia jalani di kualifikasi Euro 2024 ini, Hojloon sudah mencatatkan 7 gol. Dirinya hanya tertinggal 3 gol dari sang pemuncak top scorer Romelu Lukaku dan 2 gol dari Cristiano Ronaldo. Bahkan Erling Haaland dan Kylian Mbappe kini berada di bawahnya, dengan kedua pemain tersebut sama-sama mencatatkan 6 gol untuk timnas Norwegia dan timnas Perancis. Di sisi lain, timnas Denmark sendiri harus bekerja keras saat mengalahkan San Marinho di Laga Grup H. Di mana tim tamu sempat membuka keran gol lewat Rasmus Hojloon pada menit ke-42. Gol tersebut sekaligus menutup babak pertama dengan skor 1-0. Namun pada menit ke-61, secara mengejutkan, San Marinho sempat membalas gol tersebut lewat Alessandro Golinucci. Pada akhirnya, penyerang RB Leipzig, Yusuf Polsen memenangkan timnas Denmark di 20 menit terakhir waktu normal. Skor akhir 1-2 pun kemudian bertahan hingga sang wasit meniup peluit panjang, tanda pertandingan berakhir. Hasil ini pun membawa tim Dynamite berada di peringkat kedua di bawah Slovenia, di mana kedua tim sama-sama meraih 19 poin. Namun sayangnya, anak asuhan Kasmer Hulman kalah selisih gol. Namun, usai pertandingan, kabar buruk sempat menimpa timnas Denmark dan Manchester United. Di mana penyerang mereka, Rasmus Hojloon, harus sempat mendapatkan perawatan di lapangan setelah ia mendapati aksi kurang ajar dari pemain San Marinho, Roberto Di Maio. Pemain berusia 41 tersebut tertangkap kamera mendengkul bagian belakang Hojloon. Atas aksi kasar tersebut, sang pengadil lapangan hanya menghadiahkan kartu kuning untuk sang pemain. Selang beberapa menit setelah kejadian, Hojloon pun ditarik keluar guna melihat kondisi terkini dari sang pemain. Tentunya, manajer MU Eric Ten Hag berharap, sang penyerang baik-baik saja. Eric Ten Hag tak ingin momentum bagus yang baru saja didapatkan Hojloon dan Manchester United rusak karena cedera yang diderita sang bomber. Terima kasih telah menonton!